Jelang Persik Kediri vs Persik Bandung, Instagram Stories Coach Manuel Perez jadi sorotan. Laga Persik Kediri vs Persik Bandung, Instagram Stories Coach Manuel Perez jadi sorotan netizen. Pasalnya, Coach Manuel Perez Caskalana mengunggah potretnya kala masih menangani Persik Bandung. Diketahui, Coach Manuel Perez Caskalana baru saja mundur sebagai staff pelatih Persik Bandung. Keputusan ini diambil seiring mundurnya juga Luis Mia. Meski sudah tak lagi menangani Persik Bandung, hati dari Coach Manuel Perez Caskalana tampaknya tetap melekat kepada tim itu. Ex-staff pelatih Persik Bandung berusia 40 tahun itu mengunggah potretnya kala masih menangani Maung Bandung. Sambil mengenakan jersey Persik, dia pun menuliskan caption singkat untuk Persik. Persik Day, tulis Coach Manuel Perez di akun Instagram pribadinya Caskalana, Coach. Berita lainnya Pelatih baru Persik sudah tiba di Kediri. Pelatih baru Persik, Bojan Hodak telah mendarat di Indonesia, Jumat 28 Juli 2023. Pelatih berkebangsaan Kroasia tersebut langsung bertolak ke Kediri untuk bertemu dengan seluauh anggota skuad Pangeran Biru yang akan bertanding malam ini. Meski sedikit mengalami rasa lelah setelah menempuh perjalanan dari Malaysia, Bojan terlihat antusias dan senang berada di tengah-tengah skuad Persib. Saya senang. Merupakan satu kebanggaan bisa berada di sini. Persib adalah tim besar dan juga pendukung yang besar. Tentu, Persib tidak seharusnya ada di posisi seperti sekarang dan kami harus jauh lebih baik lagi setelah ini, ungkap Hodak. Kehadiran Bojan diharapkan Teddy mampu mengangkat performa Persib di Liga 1 2023-2024 ini. Coach Bojan sendiri sudah lama berkarir di Liga Malaysia dan pernah juga di Indonesia, PSM Makassar. Jadi itu merupakan satu nilai lebih untuk kami pilih. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal agar tim bisa lebih baik lagi performanya di bawah asuhan Bojan, ujar Teddy. Namun, Teddy menegaskan, Bojan belum akan mendampingi Victor Igbonevo dan kawan-kawan saat berlaga menghadapi Persib malam nanti. Ia harus merampungkan beberapa persyaratan administrasi terlebih dahulu sebelum memulai tugasnya sebagai pelatih Persib. Berita lainnya, Laga Kediri versus Persib Bandung lanjutan pekan kelima Liga 1 berjala sengit. Satu gol dan satu kartu merah hiasi Laga di babak pertama. Pertandingan dibuka dengan tempo permainan cepat dari kedua tim. Namun, Persib sedikit lebih mendominasi dengan terus memberikan tekanan kepertahanan Persib. Alhasil Flavio Silva membawa Persib unggul sementara atas Persib melalui gol pada menit keempat. Ia memaksimalkan bola liar dari halauan penjaga gawang Fitru Rustapa. Namun, Persib harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-34 setelah Renan Silva menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran keras terhadap Dedikus Nandar. Tertinggal satu gol membuat Persib meningkatkan intensitas serangan. Beberapa kali peluang tercipta, namun belum ada yang membuahkan gol. Hingga menit ke-40, Maung Bandung unggul penguasaan bola 64 persen berbanding 36 persen. Babak pertama pun ditutup dengan keunggulan Persib 1-0. Permainan pun dilanjutkan di babak kedua, unggul satu pemain Persib kembali menguasai permainan, namun kolektivitas pertahanan Persib cukup kuat. Bermain dengan 10 pemain bukan berarti Persib tak memiliki peluang, sesekali pemain Persib mengancam gawang Persib melalui Flavio. Peluang demi peluang didapatkan Persib melalui David, namun pemain Brazil ini belum bisa menjebol gawang Persib, hingga menit ke-60 tidak ada gol yang tercipta. Lagi dan lagi wasib di laga ini menjadi kontroversi, salah satu momen Ciro Alves dijatuhkan di kotak penalti menjadi perdebatan. Hingga menit ke-70 belum ada gol yang tercipta, jika ini bertahan maka sangat disayangkan untuk Persib karena masih tertahan di zona degradasi.